Nah ini Pak John melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke Medan Gimana Pak John perasanya kalau jumpa-jumpa sewa kayak gitu Pak John? Ya kita mau nangis rasanya gitu lah Padahal Pak John juga udah ibaratnya orang tua juga kan? Iya Tapi Jalan aja harus di ini kan? Di Papah ya? Setelah Pak John Tapi memang uniknya itulah Biasanya kan dari bawahnya lewat kan? Gak masuk tol Mungkin saja kibatnya Udah sengaja di atur Tuhan itu Iya Pak John Iya kan Tapi kan memang begitunya 270 dari dulu Angkos Yang hidup ini yang saling tolong menolong lah Tapi walaupun sudah menolong pun tetap juga ada yang apa? Menghujat Namanya manusia Ada aja cobaannya Ini 270 lanjut lagi menuju ke Medan teman-teman Tadi penumpangnya yang makan lumayan Iya lapar juga Tadi pagi cuma minum teh penumpangnya Sampai disini kan ada lontong ada Iya Tambah lagi kan ini harganya cukup ini kan Harganya masih apalah Masih masuk akal Eh tunggu Pak John Sampai lupa Nah ini dia Jangan sampai lupa Jemilan buat di jalan Buat 270 Selalu spesial yang 270 Oke Pak John Tadi Pak John Ini LS 270 lanjut lagi menuju Ke Medan Kata-kata dulu Bang Kalau di TikTok banyak kali ngomong yang gue tengok Kacau-kacau Hati-hati Pak Alex Ya Pak Alex Ini 270 ini berangkat lagi menuju Medan Okeylah hati-hati ya Bang ya Ini 270 lanjut lagi menuju ke Medan teman-teman Sekilas pandang pelepas rindu Ya saya juga mau lanjut lagi Mau balik dulu ke rumah Besok saya mau nge-trip rencananya teman-teman Mau ke Payakumbu Jadi kemungkinan 270 ini berangkat ke Jogja nya lagi itu hari Minggu Jadi kayaknya hari Senin saya ketemu 270 ini di Bukit Tinggi Jadi kita bareng 1288 Jadi sekali lagi teman-teman Malah tau Tentara teman-teman ada yang mengenal Bapak tadi Dia itu alamatnya di Sekitar Jalan Bedagai Di Pangkalan Budiman Eh Pangkalan Budiman yang namanya Lewat Simpang Tol Saya Rampah Jadi Bapak itu punya anak namanya Iwan Nah Bapak itu kemarin Berangkat ke Jogja Nyari keluarganya Lalu dari Jogja Ikut Damri Balik ke Eh dari Purwokerto Dari Terminal Haji Barang Ikut Damri Balik ke Lampung Dari Lampung saya tadi kurang dengar itu Dia ke Palembangnya gimana Pokoknya dari Palembang kemarin Dititipkan oleh Dari Palembang itu Dibantu oleh 270 Pak John Naik 270 Inilah Gak tau mau turunkan dimana Tapi nanti kayaknya Akan diturunkan di Simpang Bedagai Itu lewat dari Pangkalan Budiman itu teman-teman Jadi mana tau teman-teman Ada yang mengenali Bapak tersebut Tadi saya juga fotonya kurang jelas Segan juga ngefoto dari dekat Nanti saya akan Tampilkan lagi Foto Bapak tersebut Di Di video Jadi Buat teman-teman silahkan bantu Atau bagikan informasi ini Mana tau ada grup-grup yang di Grup-grup Facebook gitu Atau grup WA keluarga Yang ada tinggal dekat Serdang Bedagai Tolong dibantu Kasian Bapak ini Dia terlantar Bingung sendiri Dia mau kemana Gak punya HP Gak punya uang lagi Kemarin juga Info dari Pak John itu Dikasih uang saku oleh Bang Indra Dari Palembang Tadi saya juga dikabar oleh Bang Indra Bang Indra yang ngabari Nanyain Apakah sewa dari Palembang itu Sudah ikut makan Maka tadi saya tanyakan sama Pak John Mana sewa yang dari Palembang itu Pak gitu Tadi akhirnya Pak John baru ingat Dan dibawa turun oleh Bang Barabere Baru tadi makan bareng Di Sarapan tadi Jadi sekali lagi Saya mohon Bantuan kepada teman-teman Jika ada yang mengenali Atau mungkin Berniat membantu Silahkan share Ke orang-orang serdang Bedagai teman-teman Sekian Video kita untuk kali ini Besok saya akan Ngetrip lagi ke Payakumbu Kita akan jumpa 2.70 lagi Nanti di hari Senin Di rumah makan Madinah Bukit Tinggi Itu sore biasanya Mungkin besok Saya akan ketemu lagi Sama ALS 234 Mudah-mudahan ya Di pagi hari Sebelum saya bareng Ke Payakumbu Oke teman-teman Mohon maaf Apabila ada salah-salah Salah kata Dalam pembentangan video ini Karena saya juga Sudah lama Tidak bikin video Karena kesibukan saya Akhir-akhir ini Demi mengejar karir Akhir kata Stay safe Stay health And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax